Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Isaac berusaha mengingat kembali di mana Boyd dan Erika disekap Ternyata Alpha Pack lah yang telah menculik Boyd dan Erika di sebuah bang terbengkalai di Beacon Hills Erika tak terselamatkan Sedangkan Derek kembali bertemu dengan si adik yang dia kira sudah mati selama 9 tahun terakhir ini Boyd dan Korahel berhasil bebas Tapi siapa yang tahu, di luar sana mereka akan memburu siapa Sebagai pelampiasan karena sudah lama tidak melihat bulan purnama selama mereka disekap Sebelum aku menceritakan episode ketiga dan keempat Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Di malam yang sama, setelah Boyd dan Korahel bebas Di sebuah hutan ada dua kakak beradik yang sedang menangkap kunang-kunang Tiba-tiba saja mereka melihat sosok manusia serigala di ujung sana Dia adalah Boyd yang sedang mencari mangsa untuk dibunuh Kedua bocah kecil itu sontak berlari dan bersembunyi di sebuah bilik kecil Tapi percuma saja mereka bersembunyi Boyd dapat mengendus bau mereka Dengan agak brutal, Boyd mengangkat bilik besi tersebut dan dilemparnya sejauh mungkin Kedua bocah itu memeki ketakutan Dan untungnya, kunang-kunang yang mereka tangkap terlepas dari botol Dan menyerang wajah Boyd Setelah kunang-kunang tersebut pergi, kedua bocah itu sudah tidak ada di tempat Ternyata kedua bocah itu sempat melarikan diri dan bertemu dengan Scott Usai mengantar kedua bocah itu ke rumah Scott dan Derek mulai mencari Boyd dan Cora Di satu sisi, Lydia hendak keluar untuk membeli stok obat tidurnya yang sudah habis Tanpa sadar, langkahnya malah membawanya ke sebuah kolam renang umum Lydia tampak sangat terkejut Saat melihat penjaga kolam renang dalam keadaan terbunuh Beralih ke Allison yang sedang merenungi ucapan Scott saat dibang Scott sengaja tidak memberitahunya soal tindakan Victoria Karena dia nggak bisa membiarkan hal tersebut menjadi kenangan terakhirnya Allison bersama dengan si ibu Sejak kematian Victoria dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Gerard padanya Allison dan si ayah memutuskan untuk berhenti ikut campur dengan urusan makhluk supranatural Tapi ternyata dia tidak bisa Keadaan terus mendesaknya untuk membantu Scott ataupun Derek Berpindah ke hutan, dua remaja bernama Kathleen dan Emily sedang melakukan camping Tiba-tiba Emily melihat tendanya dikerubungi oleh serangga aneh Dengan sangat ketakutan Emily keluar dari tenda dan kabur Tapi serangga-serangga tersebut malah mengejarnya Dan tiba-tiba saja Emily sudah tidak ada di tempat Sementara itu Kathleen berusaha mencari Emily Tapi sialnya dia malah bertemu dengan Cora Untungnya Isaac dan Derek langsung muncul untuk menyelamatkan Kathleen Dan tentunya menangkap Cora Kembali ke Lydia Stiles sudah tiba sejak Lydia menghubungi cowok itu Setelah melihat kondisi si mayat yang sangat mengenaskan Stiles langsung menghubungi Scott untuk memberitahunya Stiles menduga bahwa Boyd atau Cora lah yang telah membunuh penjaga kolam renang itu Tapi saat dia memperhatikan lebih detail lagi Sepertinya yang membunuh si penjaga kolam renang bukanlah Werewolf Selepas menerima panggilan dari Stiles Scott memberi sebuah ide Menangkap Boyd dan Cora dalam kondisi seperti itu sangatlah susah bagi mereka Bahkan raungan Derek yang kodratnya adalah seorang Alpha Tidak mempan bagi keduanya Yang bisa membantu mereka saat ini adalah Chris Argent Karena memang dia yang memiliki keahlian dalam memburu Werewolf Sementara itu, Sheriff dan anak buahnya akhirnya datang ke tempat Kathleen berkemah Ternyata Emily sempat meminum ekstasi Sehingga membuat cewek itu berhalusinasi parah Tapi Kathleen berani sumpah bahwa dia tidak sedang berhalusinasi Saat melihat makhluk bermata kuning dengan taring dan cakar yang nyaris menyerangnya Sheriff yang belum pernah melihat Werewolf sekalipun hanya bisa terdiam Pada akhirnya, mereka akan membawa Kathleen ke rumah sakit Sementara Sheriff akan terus mencari Emily Berpindah ke Scott, kini dia tengah meminta bantuan pada Chris Tapi Chris ternyata sudah berhenti dari dunia berburuan makhluk supranatural Menjadi seorang pemburu telah membinasakan hampir seluruh anggota keluarganya Scott mengerti perasaan Chris Tapi jika Chris tidak membantunya, akan ada lebih banyak orang yang mati Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Chris tuju untuk membantu Scott Biasanya Serigala berburu mangsa untuk dimakan Setelah kenyang, mereka akan berhenti berburu Tapi Boyd dan Cora berburu untuk kesenangan membunuh Sebagai puncak kepuasan predator Setelah mereka berhasil menangkap Boyd dan Cora Kedua Werewolf itu harus dikurung sampai besok pagi Mereka akan menggunakan Bacon Hills High School untuk mengurung Boyd dan Cora Karena hanya tempat itu yang kosong di malam hari Tapi tanpa mereka ketahui Sebenarnya malam itu Miss Jennifer sedang lembur dan masih berada di sekolah Mereka semua akan menyebarkan emitter ultrasonic Untuk mengepung Boyd dan Cora Sensor alat itu akan membuat Boyd dan Cora otomatis pergi ke arah sekolah Maka mereka semua mulai menyebar untuk memasang alat tersebut Tempat terakhir yang Scott pasang adalah di sekolah Cara itu sepertinya berhasil Karena Boyd dan Cora mulai merasakan sensor dari alat tersebut Beralih ke rumah sakit Melissa sengaja memanggil Stiles untuk memperlihatkan sesuatu Mayat si penjaga kolam renang sudah dibersihkan Sehingga nampak bekas luka di sekitar leher korban Benar dugaan Stiles Bahwa si penjaga kolam ini bukan dibunuh oleh werewolf Luka di lehernya seperti bekas dicekik oleh tali atau kawat Dan jelas itu bukan cara werewolf menghabisi korbannya Bukan hanya itu, si penjaga kolam itu juga memiliki bekas luka pukulan di kepalanya Jelas sudah bahwa itu bukan ulah Boyd atau Cora Mungkin ini hanya pembunuhan biasa yang dilakukan oleh manusia Tapi masalahnya, ada satu mayat lain yang lukanya sama persis dengan si penjaga kolam Stiles tampak terkejut saat tahu bahwa mayat lain tersebut adalah hater Kembali ke sekolah, tiba-tiba Chris melihat kunang-kunang berterbangan di sekitar sekolah Setahu Chris, kunang-kunang California tidak akan mengeluarkan cahaya seterang itu Tak lama kemudian, terdengar bahwa Boyd dan Cora sudah memasuki area sekolah Saat Isaac berbalik, dua werewolf itu sudah berada di belakangnya Boyd dan Cora tiba-tiba berlari masuk dan mengambil jalan pintas lewat atap sekolah Setelah turun dari atap, Boyd dan Cora malah diserang oleh Allison dengan anak panahnya Pada akhirnya, kedua werewolf itu masuk ke dalam sekolah untuk berlindung Dan di waktu yang bersamaan, Isaac datang untuk segera mengunci pintu tersebut Singkat cerita, Boyd dan Cora sudah digiring masuk ke dalam ruang bawah tanah sekolah Derek dan Scott otomatis langsung memblokir pintu untuk mengurung mereka Sialnya, Scott dapat merasakan bahwa ada orang lain di bawah sana yang terkurung bersama dengan Boyd dan Cora Yaitu Miss Jennifer yang sedang mengambil persediaan ATK Beralih ke Stiles sebentar, setelah mengingat-ingat, Stiles menyadari bahwa sepertinya pelaku mengincar korban yang masih perawan Dia tahu, Heather masih perawan karena cewek itu sangat ingin melepaskan keperawanannya saat ulang tahunnya kemarin Lalu Stiles sempat melihat bahwa si penjaga kolam menggunakan cincin bertuliskan Holly, yang artinya suci Itu menandakan bahwa si penjaga kolam pun belum pernah melakukan hal seperti itu Tiba-tiba Melissa teringat akan satu pasien yang baru masuk malam itu Dia adalah Kathleen Saat Stiles menggali informasi tentang kejadian yang dialami Kathleen dan Emily di hutan Ternyata Emily yang masih menghilang sampai saat ini juga masih perawan Kembali ke sekolah, Miss Jennifer tampak terkejut saat melihat Boyd dan Cora muncul di hadapannya Untungnya tiba-tiba saja Derek muncul untuk menolongnya Derek berusaha memegangi tangan Cora dan Boyd Sementara kedua warwolf itu melampiaskan amarah dengan mencakar tubuh Derek menggunakan sebelah tangan mereka Hanya itu yang bisa Derek lakukan untuk menahan keduanya Singkat cerita, pagi pun tiba Saat Scott dan Isaac masuk ke ruang bawah tanah, Derek terlihat sangat mengenaskan Tapi untungnya Boyd dan Cora sudah kembali normal dan kini tengah tergeletak pingsan Derek ini menghampiri Miss Jennifer yang masih bersembunyi di antara rak Sementara Scott meluncur ke rumah sakit saat Stiles menghubunginya Stiles pun memberitahu asumsinya soal kasus pembunuhan tersebut Sepertinya si pelaku mengincar para perawan Dan Emily pagi ini ditemukan sudah tak bernyawa Dia pun dibunuh dengan pola yang sama Dengan adanya tiga pembunuhan tersebut Stiles menduga bahwa para korban sepertinya dijadikan tumbal Di malam lain, Dr. Deaton dan Scott tengah sibuk merawat seekor anjing milik seorang pria bernama Kyle Yang merupakan alumni dari Bacon Hills High School Saat hendak pulang, si anjing malah pergi ke gang sepi di sebelah pet shop Dr. Deaton Kyle mencoba mengikuti si anjing yang kini sedang bersembunyi di bawah bak sampah Saat Kyle mengulurkan tangannya, dia terkejut ketika si anjing menggigit tangannya Tapi sebenarnya si anjing sedari tadi sedang memperhatikannya di ujung sana Saat Kyle kembali mengecek ke bawah bak sampah Tiba-tiba saja dia ditarik masuk ke bawah Sementara itu Dr. Deaton baru mengetahui Bahwa sesuatu yang telah meracuni anjing milik Kyle adalah Mistel 2 Dan itu sejenis wolf bean Racun yang sangat berbahaya bagi kaum werewolf Esok paginya di sekolah, Derek kembali mengunjungi Miss Jennifer Untuk mengecek keadaan guru itu Sepertinya Derek menyukai Miss Jennifer sejak pertemuan pertama mereka di ruang bawah tanah sekolah Sementara itu di ruang ganti pria Scott memberitahu pasal Kyle yang tiba-tiba saja menghilang setelah mengunjungi pet shop Dr. Deaton Mendengarnya Stiles langsung bertanya, apakah Kyle masih berjaka? Sepertinya Stiles kini merasa resah Karena si pelaku mengincar seseorang yang masih perawan atau berjaka Menyadari dia pun masuk ke dalam kategori itu Stiles tidak menyangka Kurangnya pengalaman akan seks malah mengancam nyawanya saat ini Tak lama kemudian, datang pelatih yang menyuruh mereka semua untuk melakukan lari jarak jauh Untuk pertama kalinya Isaac kembali masuk sekolah Setelah kejadian dikejar oleh si kembar Aiden dan Ethan Dan kini si kembar sedang berada di belakang Isaac Mengetahuinya sontak membuat Isaac langsung mengejar keduanya Tapi sayangnya, malah si kembar yang berhasil menangkap Isaac Belum sempat Ethan menghancurkan lengan Isaac, Scott pun muncul untuk menolongnya Keempatnya sudah bersiap untuk baku hantam Tapi pada saat itu, salah satu dari teman sekolah mereka berteriak histeris Ternyata mereka semua menemukan mayat Kyle dengan pola pembunuhan yang sama Singkat cerita, Sheriff pun datang untuk mengusut kasus tersebut Si pacar tampak sangat histeris, melihat Kyle terbunuh dengan sangat mengenaskan Melihat tatapan bingung si kembar, sepertinya si pelaku bukanlah mereka Walaupun bukan si kembar pelakunya, tapi Isaac tetap akan menghabisi Aiden dan Ethan Karena telah bersekutu dengan Dekelian Berpindah ke markas Derek, dia sedang melatih Cora saat itu Selama sembilan tahun terakhir, ternyata Cora juga menganggap Derek sudah mati Saat bertemu dengan Dekelian 4 bulan yang lalu, Cora baru tahu bahwa ternyata Derek masih hidup Sayangnya dia malah dikurung di dalam kubah kedap cahaya Tiba-tiba pintu markas terbuka dan muncullah Ennis yang langsung menyerang Cora Sementara itu, Kali di belakangnya mengambil alih baku hantam dengan Derek Dengan brutal, Kali menghajarnya menggunakan potongan pipa besi dan menusukkannya ke perut Derek Tak lama kemudian, muncullah Dekelian Beralih sebentar ke sekolah, Dr. Marine resmi menjadi guru bahasa Perancis hari itu di Bacon Hills High School Di hari pertamanya mengajar, dia mendapati Alison tengah tertidur di kelasnya Karena hal itu, Alison pun harus menjalani detensi sepulang sekolah Daripada mengkhawatirkan detensi, Alison lebih penasaran Kenapa malam itu Dr. Marine ada di dalam bang Tapi sepertinya Dr. Marine tidak berniat untuk memberitahu soal itu Sementara itu di kelas Mr. Harris, ketika Isaac hendak izin ke toilet Di koridor sekolah, dia malah bertemu dengan si kembar Bukannya menyerang Isaac, Aiden malah menyerang Ethan berkali-kali Hingga pria itu babak belur Karena mendengar suara ribut di depan kelas Mr. Harris dan yang lainnya pun keluar Ethan langsung menuduh Isaac yang menghajarnya Sepertinya si kembar memang berencana membuat Isaac dihukum sore itu Saat jam istirahat, Scott meminta Isaac untuk bertahan Karena sepertinya, si kembar memang hanya ingin memancing emosi Isaac untuk kesenangan mereka Sementara itu Stiles tengah mengintai pacar Kyle yang sedang dimintai keterangan Setelah si pacar yang bernama Ashley itu keluar dari ruangan Stiles langsung menghampirinya untuk bertanya satu hal Yaitu apakah Kyle masih berjaka? Mendengar pertanyaan Stiles, Ashley malah menamparnya Tapi dia tetap memberikan jawaban Bahwa Kyle sudah tidak berjaka Locker Kyle kini dipenuhi ucapan bela Sungkawa Tiba-tiba saja muncul Boyd yang sudah terlihat normal Ternyata Boyd kenal dengan Kyle Karena pernah menjadi junior di ROTC Yaitu organisasi militer yang melatih orang untuk menjadi perwira di angkatan bersenjata Kembali ke markas Derek, tujuan Dickalian membuat kekacauan di kota itu adalah untuk menarik Derek ke kelompoknya Masalahnya, Derek harus membunuh salah satu dari kelompoknya sendiri Itu seperti sebuah syarat khusus dari Dickalian Si kembar, Enis, dan Kali, mereka semua melakukan itu Mereka berani menghabisi salah satu anggota dari kelompok mereka terdahulu Untuk bisa bergabung dengan Dickalian Dengan adanya Derek, kelompoknya akan semakin kuat Tiba-tiba Dickalian merabah wajah Derek dan berkata Bahwa Derek sangat mirip dengan ibunya yang bernama Thalia Hell Dickalian akan memberi waktu pada Derek untuk memutuskan Apakah dia akan bergabung dengan Alpha Pek Atau malah menyerang balik Setelah Kali melepas pipa besi dari tubuh Derek Ketiganya pun pergi meninggalkan markas Derek Singkat cerita Menjelang sore, Allison dan Isaac harus menjalani detensi Yaitu merapikan ruangan perlengkapan bersih-bersih Mengingat dia pernah menusuk Isaac dengan belati di season sebelumnya Allison langsung melontarkan permintaan maaf Dan tiba-tiba saja pintu ruangan ditutup oleh seseorang Dan diganjel oleh mesin minuman Isaac mulai panik dan menggedor pintu dengan brutal Karena sebenarnya, dia memiliki trauma di tempat sempit dan gelap Sejak Mr. Leahy dulu sering mengurungnya di peti besi di ruang bawah tanah Karena kepanikannya semakin menjadi Isaac malah berubah menjadi werewolf Tanpa sadar, dia langsung menyerang Allison Dan untungnya Scott datang dan langsung melempar Isaac keluar Melihat tangan Allison terluka Isaac langsung meminta maaf Karena tadi dia seperti kehilangan kendali Tapi Scott mulai merasa bahwa tindakan Aiden dan Ethan sudah kelewat batas Maka mulai saat itu Scott berjanji akan membalas dengan membuat si kembar marah besar Maka saat pelajaran Miss Jennifer dimulai Scott mulai mengeluarkan gear motor milik Aiden Melihatnya sontak Aiden keluar kelas untuk mengecek motor kesayangannya Dengan sangat marah Aiden menyuruh Isaac untuk segera turun dari motornya Dengan senang hati Isaac memberikan motor tersebut Tapi pada saat itu, anak-anak lain dan Miss Jennifer keluar untuk mengecek keributan di koridor Karena hal itu, Aiden pun harus mendapatkan hukuman scorsing Sedangkan Scott, Isaac, dan Allison tampak senang melihat rencana mereka berhasil Sementara itu, Lydia sedang menggambar sebuah pohon besar di buku tulisnya Danny datang dan memuji bakat menggambar Lydia Masalahnya, pada saat itu mereka tidak sedang mengikuti kelas menggambar Lydia tampak bingung kenapa dia malah fokus menggambar dan tidak mengikuti kelas musik dengan benar Usai kelas musik, Lydia menemukan ponsel di atas piano yang sedang membuka aplikasi perekam suara Lydia terkejut saat mendengar suara aneh seperti pemujaan setan Beralih ke Stiles, dia memutuskan untuk bertanya langsung pada Dr. Deaton Karena sejak dugaannya salah soal pelaku yang mengincar para perawan atau perjaka Otak Stiles benar-benar buntu Satu-satunya yang Stiles yakin adalah para korban tersebut dibunuh untuk dijadikan tumbal Dr. Deaton ternyata membenarkan dugaan Stiles Dr. Deaton mulai menjelaskan bahwa sejak dulu Ada sekelompok orang yang disebut Druid Yang berdedikasi untuk menjaga keseimbangan alam Dengan menghabiskan hidup mereka untuk mempelajari dunia supranatural dan ilmu mistik Maka dari itu, dalam bahasa Gaelic, Druid memiliki makna wise oak atau oak bijaksana Banyak anggota Druid yang memiliki hubungan dekat dengan werewolf Para Druid membantu werewolf dengan memberikan panduan dan wejangan dalam kehidupan supranatural mereka Dr. Deaton, dia merupakan salah satu keturunan Druid Yang kini bertugas memantau dan menjaga kehidupan supranatural di Beacon Hills Belum selesai Dr. Deaton menjelaskan, tiba-tiba masuk telepon dari Lydia Pada saat itu, Stiles dan Dr. Deaton menghampiri Lydia ke sekolah Dr. Deaton mencoba mendengar suara aneh yang terekam di ponsel yang Lydia temukan Ternyata suara tersebut berasal dari kelompok yang sedang melakukan ritual pengorbanan Ritual tersebut membutuhkan tiga tumbal manusia dari setiap lima pengorbanan Yang terdiri dari virgin atau perawan, warrior atau prajurit, healer atau tabib, philosopher atau filsuf, dan terakhir guardian atau penjaga Pengorbanan perawan sudah lengkap setelah si pelaku berhasil menumbalkan Heather, si penjaga kolam, dan Emily Sedangkan Kyle, dia ditumbalkan ke dalam kategori prajurit Tiba-tiba Lydia ingat seseorang yang juga memiliki koneksi dengan dunia militer Yaitu Mr. Harris, yang kemungkinan bisa menjadi tumbal selanjutnya Beralih ke Scott dan Isaac, saat hendak pulang, mereka malah dihadang oleh si kembar di koridor Si kembar mulai menyatukan tubuh mereka lagi, sehingga membentuk monster besar yang mengerikan Si monster dengan mudah menangkap dan melempar keduanya ke lantai Tapi tiba-tiba saja muncul di kalian Si monster sontak terkejut melihatnya dan kembali memisahkan diri Sementara itu, Stiles, Lydia, dan Dr. Ditten sedang memeriksa ruang kelas tempat Mr. Harris berada Masalahnya, Mr. Harris sudah tidak ada di sana Rasanya gak mungkin dia pergi dengan meninggalkan tasnya Tiba-tiba Stiles merasa aneh saat melihat sebuah kertas ujian dinilai R oleh Mr. Harris Kertas ujian lain yang Lydia lihat malah dinilai H Ketika Dr. Ditten menyusun beberapa kertas ujian tersebut, maka terbentuklah sebuah kalimat yang bertuliskan drag Dr. Ditten akhirnya melanjutkan kembali penjelasan yang terpotong saat di pet shop tadi Dalam bahasa Gaelic, Druid memiliki makna Wise Oak atau Oak Bijaksana Kalau seorang Druid salah mengambil jalan, Wise Oak bisa berubah menjadi Dark Oak atau yang lebih dikenal dengan drag Jelas sudah, bahwa si pelaku ritual pengorbanan yang telah membunuh banyak orang belakangan ini Adalah drag Malam harinya saat Isaac berkunjung ke markas Derek, entah kenapa tiba-tiba saja Derek mengusirnya Derek bilang, setelah ada Cora dia sudah tidak membutuhkan Isaac di kelompoknya Tapi itu terdengar tidak masuk akal di telinga Isaac Seakan-akan dia telah melakukan kesalahan besar yang membuat Derek tiba-tiba saja mengusirnya dari kelompok Tapi karena Derek terus mendesaknya untuk pergi, maka Isaac pun keluar dan memutuskan untuk menginap di rumah Scott malam itu Di tengah hujan lebat, Mr. Harris tampak sangat mengenaskan karena diikat di sebuah pohon besar di dalam hutan Anehnya Mr. Harris malah memohon dan berjanji bahwa dia akan menuruti semua ucapan si pelaku alias Derek Tapi Derek tidak mau mendengarkan ucapan Mr. Harris dan malah membunuhnya pada saat itu juga Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!